Bagaimana menjalankan saudara kita ke informasi aksi pengusungan sekaligus rencana pembongkaran pasar banjaran di Kabupaten Bandung pada Sabtu sore ini berlangsung ricu. Ratusan pedagang yang tak terima kiosnya akan dibongkar langsung memberikan perlawanan kepada Satpol PP. Suasana memanas terjadi saat ratusan pedagang pasar tradisional banjaran Kabupaten Bandung terlibat adu dorongan dengan petugas Satpol PP. Kerimbutan ini terjadi karena mediasi antara pedagang dengan Pemkap yang sebelumnya alot tak membuahkan hasil. Satpolet berat yang telah dikerahkan di lokasi membuat suasana semakin memanas. Hingga akhirnya petugas memaksa untuk melakukan pengusungan namun diadang para pedagang. Beruntung kericuan tidak meluas setelah aparat kepolisian ikut meredakan suasana. Isak tangis pedagang terutama emak-emak mewarnai peristiwa ini. Bisa bertagang. Itu yang kita inginkan. Meskipun ada revitalisasi mungkin dengan harga yang masuk akal. Iya. Sebenarnya pasar ini sudah tiga kali pembangunan. Kalau sekarang masuk keempat berarti dari tahun 2009 sampai 2001-2002. Nah sekarang ini menjadi keberatan adalah harga yang kurang signifikan. Penemohonan penghentian ataupun tahapan ini ditolak juga dalam keputusan keadilan. Artinya kita tetap melaksanakan tahapan sesuai dengan schedule. Tapi untuk hari ini... Kita memang sekarang lagi melakukan upaya-upaya mediasi atau negoisasi dengan langsung membangunan. Kita takut banyak. Rencananya pasar tradisional banjaran yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini akan direvitalisasi Pemkap Bandung. Namun sebagian pedagang menolak karena belum ada kesepakatan nilai pembayaran kios baru di atas 60 juta rupiah. Karena dianggap terlalu mahal. Selain itu para pedagang juga menolak jika pasar dikelola pihak swasta. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.